125 tahun lalu, sebuah gedung pertunjukan legendaris di Perancis resmi dibuka untuk umum. Kisahnya dalam Today's History. 6 Oktober 1889, Moulin Rouge, gedung pertunjukan serbaguna di kota romantis Paris Perancis resmi dibuka untuk umum. Moulin Rouge dibangun bangsawan Spanyol Josep Oller untuk memfasilitasi para bangsawan Perancis yang ingin mencari hiburan prestisius. Gedung Moulin Rouge identik dengan kincir angin yang berukuran besar dan dihiasi arsitektur mewah ala Perancis. Selain itu, Moulin Rouge dilengkapi dengan lantai danse yang luas serta panggung untuk pertunjukan kabaret. Hingga kini Moulin Rouge masih aktif menggelar pertunjukan kabaret yang melegenda. Ini kalau diajaran tampan Paris, saya belum pernah sih ke sini. Tapi kamu sudah pernah nonton filmnya belum? Filmnya itu kalau sudah ada yang tahun 1952 yang jadul sekali. Oh, aku nontonnya yang 2001. Yang 2001 yang terakhir. Ya, Nicole Kidman sama Ewan McGregor. It was pretty good. I mean, reviewnya juga bagus. Kalau misalnya dari Metacritic, sekitar 66 dan labelnya ijo. Biasanya itu oke lah ya. Oke, label OJ ya. Kalau misalnya di IMDB itu lebih merepresentasikan masyarakat pada umumnya bukan film kritik. Dan itu 7,4. And it's nice actually. Dan lagunya memorable banget. Bener. Dan situ, Nicole Kidman nyanyi terus. Ewan McGregor juga dia nyanyi. Suaranya ternyata bagus gitu ya. Itu yang saya suka dari Baz Luhrmann ya. Kalau misalnya bikin film, dia tuh selalu tampilannya tuh yang spectacular, kabaret-ish gitu kan. Iya, mewah ya. Sudah dikemasalah mewah ya. Iya, mungkin yang tidak terlalu kabaret itu karyanya Baz Luhrmann itu seperti The Lady. Yang bercerita mengenai Aung San Suu Kyi. Kemudian sama satu lagi Australia. And that was still good though. Still good too. Betul-betul. Setuju banget. Dan yang satu ini juga masih di dunia entertainment. Dan yang satu ini juga masih di dunia entertainment.